Satuan Polisi Pembangun Praja Kabupaten Banjar bersama Polres Banjar kembali grebek sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat jual beli minuman beralkohol. Hasilnya sebanyak 9 bungkus minuman diduga jenis tuak turut diamankan. Sebuah gubuk yang berada di desa Indrasari, Kecamatan Maratapura, Kabupaten Banjar digerebek oleh tim gabungan Satuan Polisi Pembangun Praja dan Polres Banjar selasa petang. Bangunan ini diduga menjadi tempat jual beli minuman beralkohol. Hasilnya sebanyak 9 bungkus minuman yang diduga tuak didapati tak jauh dari gubuk dengan dibungkus karun warna putih. Selain mengamankan minuman diduga jenis tuak, tim gabungan juga turut amankan warga yang berada di lokasi guna dimintai keterangan. Kawasan Stadion Demang Leman ini ada sekumpulan orang yang sering minum-minuman beralkohol diduga tuak yang dipasok oleh beberapa orang sudah dipantau beberapa hari ini dan hari ini kita berhasil menemukan. Barang bukti ada berapa banyak tadi Pak? Ada barang bukti sekitar, saya belum menghitung ada lebih dari 10 yang di dalam bungkusan plastik berupa tuak. Operasi gabungan ini rencananya akan terus dilakukan guna membersihkan Kabupaten Banjar dari aktivitas jual-beli minuman beralkohol terlebih saat bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan.